Intro Salam sejahtera kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya putih daripada Oh Media Kakak terkejut istri kedua Samsul Yusuf pandai masak sotong Sehingga hari ini istri kedua pengarah Samsul Yusuf yaitu Ira Kaza Mengambil keputusan untuk terus mendiamkan diri dan tidak aktif di sosial media Segala gerak geri Ira ketiga ini hanya boleh dilihat dari pengongsian keluarga dan rakan terdekatnya Terbaru kakaknya Yasmin Kazar berkongsi gambar masakan sotong Tumisan adiknya di Instagram story dan tidak menyangka ia begitu sedap Tak sangka sedapnya masakan istri kedua Samsul Yusuf Sebelum ini pihak mahkamah telah mendengarkan Putri Sarah Telah memulakan proseding mengenam mahkamah ke atas Ira Kaza Yasmin dan Kazar Salam sejahtera kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda Bertani saya petik daripada My Metro Vizah terpaksa tutup cafe Betaling jaya pelakon dan penyanyi Vizah Halim mendedahkan dia terpaksa menutup peniagaan cafe miliknya di sebuah pusat beli belah Di sini kerana berdepan dengan masalah pekerja lebih 3 bulan lalu Vizah atau nama sebenarnya Siti Zaidatul Vizah Abdul Halim 41 berkata dia menganggap apa yang berlaku itu sebagai ujian Tuhan dalam hidupnya Saya terpaksa menutup operasi cafe itu kerana tidak dapat mencari Parista dan tukang masak dalam burungan chief yang tepat serta menepati cita rasa dan kualiti yang dimahukan Terus terang saya memang cerewet membabitkan kualiti makanan dan minuman yang dijual di cafe ini kerana mahu memuaskan hati sendiri dan pelanggan Katanya kepada harian metro Mengenai cafe itu lagi bekas anggota kumpulan elite itu berkata Memang hasratnya membuka penyanyakan itu untuk berkongsi rezeki dengan orang lain Namun Namun bila banyak sangat perkara yang tidak kena saya merasa gifab dan diri dan dari terus merasa sakit hati dengan pekerja lebih baik saya menutup operasi cafe itu Apapun saya tak serik dan merancang untuk membuat penyagaan lain pula selepas ini Kata ibu kepada tiga cahaya mata ini Dalam perempuan lain kata Fiza Yang sudah 25 tahun berkecimpung dalam bidang seni Dia juga merancang untuk melangkah Setapak lagi dalam kiriannya untuk bergelar penerbit tidak lama lagi Berbekalkan pengalaman luas dalam bidang seni Saya percaya sampai masanya untuk saya membuka syarikat produksi sendiri pula Doakan apa yang saya rancang ini menjadi kenyataan tidak lama lagi Katanya Salam sejahtera Putri Sarah harapkan bulan ini beri lebih senyuman Kisah pergolakan rumah tangga Pelakon Putri Sarah Liana masih belum berkesudahan Selepas suaminya pengarah kontrovisi Samsul Yusuf enggan melepaskan cerai pada 18 April lalu Memasuki hari kedua bulan Mei Artis itu mengharapkan agar bulan ini dapat memberikan lebih kebahagiaan dan senyuman buat dirinya Berkongsikan baris-baris rangkap ayat di instastory Putri Sarah 38 mengulang siar Dalam kurungan ripos Indri yang dimot naik menurusi ikon Instagram Penyambut senjak Mei harus bahagia Mei lebih bahagia Mei full senyum Mei harus bahagia Kongsi Putri Sarah Susulan keenggangan putri Samsul melepaskan talak Proceding akan diteruskan dengan laporan Jawatan Kuasa Bendamai Dalam kurungan JKP dihadapan Hakim Akah Maludin Pada 25 Mei depan Terima kasih telah menonton selamat menikmati Kuala Lumpur istri kepada pelakon Hafiz Rosdi Nurul Suhada Matsuki menafikan harga kayangan yang didakwa oleh segelitir pihak sebagai punca dia tidak meneruskan peniagaan yang disahakan olehnya Suhada menjelaskan mempunyai sebab tersendiri disebalik tindakan yang diambil olehnya namun belum boleh dikongsikan kepada umum lagi berhubung perkara itu bukanlah karena harga kayangan seperti yang didakwa segelitir pihak malah kami juga sudah menurunkan harga atas permintaan segelitir pihak saya mempunyai alasan tersendiri untuk tidak meneruskan peniagaan buat masa ini saya percaya kepada Tuhan kepada rezeki Tuhan dan pasti ada ruang untuk mencari pendapatan pada masa hadapan bagaimanapun saya ingin membetulkan salah faham apabila ada membuat spikulasi sendiri katanya sebelum ini produk selup mendapatkan kritikan apabila ada segelitir pihak mendakwa ia dijual dengan harga tidak masuk akal ia susulan biskut dengan 6 selaksi selekasi berlainan prisa bersama sos cicah itu dijual dengan harga RM59 bersama sos insival kejapan terbaik mic bior pen lim mu